Al-Qisah Al-Qisah, ada seorang budak yang mendapatkan jata satu hari libur di hari Jumat. Namun ia menggunakan hari libur dari tuannya itu untuk bekerja keras. Sehingga suatu hari, hasil kerja kerasnya membuatnya mampu mengumpulkan uang untuk membebaskan dirinya. Dan ketika hendak membayar kemerdekaan dirinya, sang tuan berkata, Ambil dan terimalah uang ini. Gunakanlah untuk modal kehidupanmu sebagai orang yang merdeka. Dan sang budak pun berkata, Aku tidak tahu apakah kebebasanku ini anugerah atau musibah. Aku hanya berbaik sangka kepada Allah. Setelah merdeka, sang budak menikah dan dikaruniai anak laki-laki. Ketika anak laki-lakinya beranjak dewasa, si mantan budak berkata pada anaknya, Wahai anakku, tiada yang lebih mulia dibandingkan syahid membela agama Allah. Oleh karenanya, mari laki-laki mempersiapkan diri untuk berjuang. Akhirnya bapak dan anak ini membeli sebuah kuda perang yang sangat gagah. Tetangga mereka terheran-heran bagaimana mungkin si mantan budak dan anaknya mampu membeli kuda sebaik itu. Si mantan budak itu lalu menjelaskan, kuda itu dibeli dengan uang tabungan hasil kerja keras seumur hidup. Dan para tetangga berkata, Sungguh bodoh tetanggaku ini. Uang hasil jerih payah seumur hidup bukan untuk modal usaha, malah untuk membeli kuda. Dan si mantan budak berkata, Aku tidak tahu kuda ini adalah anugerah atau musibah. Aku hanya berbaik sangka kepada Allah. Dan keesokan harinya, ternyata kuda gagah itu hilang. Tak ada di dalam kandangnya. Si mantan budak itu kembali berkata, Aku tidak tahu, hilangnya kuda ini adalah anugerah atau musibah. Aku hanya berbaik sangka kepada Allah. Setelah mengetahui kuda milik mereka hilang, si mantan budak dan anaknya kembali bekerja keras untuk kembali menabung, agar bisa membeli kuda lagi. Namun, tiga hari setelah kuda itu hilang, kandang milik mereka menjadi gaduh. Dan setelah mereka melihatnya, ternyata kuda mereka yang hilang telah kembali. Dan kali ini ada belasan kuda liar yang ikut bersamanya. Sehingga jika tiga hari yang lalu mereka kehilangan seekor kuda, kini kuda mereka telah kembali beserta kuda-kuda liar yang menjadi hak milik mereka. Dan kembali si mantan budak berkata, Aku tidak tahu apakah kuda-kuda ini anugerah atau musibah. Aku hanya berbaik sangka kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hasanah kembali hadir. Dan dalam episode kali ini, kami tampilkan sebuah kisah mengenai kemampuan seorang mu'min berperasaan kebaik kepada Allah. Dalam al-kisah, ucapan si mantan budak ini terasa sangat sederhana. Aku tidak tahu apakah ini anugerah atau musibah. Aku hanya berbaik sangka kepada Allah. Kesederhanaan kalimat tak berarti mudah dilaksanakan. Manusia memiliki sifat mencintai kemudahan dan cenderung mengeluh saat mendapatkan kesulitan. Namun bukankah semua yang terjadi di dunia adalah atas kehendak Allah? Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lawul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat ke-22 hingga 23 Terima kasih telah menonton!